Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing handphone Redmi Note 8 Pro. Sebenarnya di video sebelumnya kita juga sudah unboxing Redmi Note 8 Pro ini. Tapi di video sebelumnya warnanya itu adalah warna forest green atau warna hijau. Nah, karena baru-baru ini baru saja resmi dijual warna ocean blue atau warna biru di pasar Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan khusus unboxing Redmi Note 8 Pro yang warna biru ocean blue. Karena saya juga penasaran bagaimana tampilan warna birunya dan ingin lihat secara langsung. Oke, sekarang langsung saja kita lihat kotak dari Redmi Note 8 Pro dengan warna biru ini. Kita lihat tampilan kotaknya nampak tidak jauh berbeda dengan desain kotak handphone Xiaomi atau seri Redmi lainnya. Kemudian di bagian belakang tertulis warna dari handphone beserta dengan kapasitas RAM dan memori internalnya. Yang ini warnanya ocean blue dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB. Di bagian belakang ini juga tertulis spesifikasi unggulan dari Redmi Note 8 Pro. Ada quad camera dengan 64MP, ultra high resolution camera. Ukuran layarnya 6,53 inci dengan lapisan pelindung Gorilla Glass 5. Dan prosesor yang digunakan adalah Mediatek Helio G90T dan baterainya 4500 mAh. Di bagian depan ada logo Xiaomi dan juga ada stiker dengan tulisan garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia. Lampanya stiker ini baru ada di unit-unit yang terbaru saja. Karena di unboxing sebelumnya stiker ini belum ada. Oke, sekarang langsung saja kita buka kotak dari Redmi Note 8 Pro dengan warna ocean blue ini. Inilah dia isi dari kotak Redmi Note 8 Pro. Di bagian atasnya terdapat kotak putih kecil yang di dalamnya terdapat SIM card tray ejector. Kemudian di dalamnya ada buku manual. Dan di dalam plastik ini ada sebuah jelly case transparan. Di bawahnya kita langsung mendapatkan handphone Redmi Note 8 Pro dengan warna ocean blue. Waduh ini dari dalam plastik saja kelihatannya sudah sangat menarik warna biru dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini. Oke, sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu isi kotaknya. Di bagian bawah kotak kecil tadi ada charger adapter dan juga ada kabel USB Type-C. Adapter charger dari Redmi Note 8 Pro ini sudah support quick charge 18W. Dan untungnya langsung tersedia adapter 18W dari dalam kotak pembeliannya. Oke, itulah dia semua isi kotak dari paket penjualan Redmi Note 8 Pro. Inilah dia desain bagian belakang dari Redmi Note 8 Pro dengan warna ocean blue. Warna biru dari Redmi Note 8 Pro ini terlihat cukup menarik ketika saya lihat secara langsung. Dan menurut saya pribadi, ini nampak lebih bagus dan jauh lebih menarik dibandingkan warna forest green yang sudah kita unboxing sebelumnya. Mungkin ini tergantung preferensi saja. Buat yang suka warna biru, pastinya ini akan menjadi pilihan yang cukup menarik. Sekarang kita buka dulu sticker-sticker di bagian belakangnya. Inilah dia tampilan bagian belakang dari Redmi Note 8 Pro dengan warna ocean blue. Untuk warna biru di bagian belakang ini nampak ada sedikit gradasi. Untuk yang di bagian atas itu birunya nampak lebih mudah. Dan untuk bagian bawah nampak birunya sedikit lebih gelap. Setup kamera di Redmi Note 8 Pro ini terdapat di bagian tengah dengan 3 kamera dan fingerprint sensor di bagian paling bawahnya. Di sini ada kamera wide, ada kamera utamanya, ada kamera depth sensor dan juga di bawah lampu flash ada kamera makro 2MP. Di bawah fingerprint sensor terdapat tulisan 64MP AI support camera dan di bawahnya lagi juga ada tulisan Redmi yang ditulis secara vertikal. Warna biru di Redmi Note 8 Pro ini nampak cukup menarik saat melihatnya secara langsung dan menurut saya ini nampak jauh lebih bagus dari perkiraan saya sebelumnya. Penempatan tombol di Redmi Note 8 Pro ini terlihat hampir sama juga seperti seri-seri handphone Xiaomi dan Redmi sebelumnya. Di bagian bawah handphone terdapat speaker, microphone, port USB type C dan juga ada audio jack 3,5mm. Di bagian kanan handphone terdapat tombol volume up dan volume down serta tombol power. Di bagian atasnya ada infrared dan juga mikrofon. Sekarang mari kita langsung hidupkan handphonenya dan lihat tampilannya setelah dihidupkan. Saat startup awal ada tulisan Redmi Note 8 Pro by Xiaomi. Dan inilah dia tampilan awal dari Redmi Note 8 Pro versi resmi Indonesia dengan warna Ocean Blue. Untuk OS yang digunakan di Redmi Note 8 Pro ini adalah Android 9.0 dan ternyata UI-nya masih menggunakan MIUI versi 10. Tentunya sudah tersedia juga update versi MIUI 11 untuk seri Redmi Note 8 Pro ini. Buat yang belum tahu apa aja fitur-fitur terbaru di MIUI 11, kalian bisa cek di video kita sebelumnya di link sudut kanan atas video ini. Untuk review dan tes lainnya yang lebih lengkap dari handphone Redmi Note 8 Pro ini, kalian bisa cek video review lengkapnya di link sudut kanan atas video ini juga. Hampir semua pertanyaan kalian tentang Redmi Note 8 Pro ini sudah terjawab di video review kita sebelumnya. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak kehilangan jejak dengan channel Sun Entertainment Indonesia ini. Jadi setelah menonton video ini, bagaimana pendapat kalian tentang warna baru di Redmi Note 8 Pro dengan warna Ocean Blue ini? Apakah kalian tertarik dengan warna birunya ini? Atau kalian malah lebih suka dengan warna-warna yang lain? Silahkan komentar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Cek juga video-video menarik lainnya di channel ini. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax